Guys, emang masih zaman kuliah jurusan arsitektur? Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan arsitektur. Apa sebenernya arsitektur dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi tukang gambar doang? Halo sobat-sobat tukang tridik sekalian. Jadi kali ini gue bakal bahas jurusan teknik paling berseni karena mereka belajar membangun dengan tetap menjaga sisi artistiknya. Gue suka sharing ya sama temen gue yang lulusan arsitektur dan jadi gue nggak terlalu asing dengan jurusan arsitektur ini. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang ngerasa konten macam ini cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau temen kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke temen kamu yang membutuhkan ya. Oke, banyak dari kalian yang sebenarnya belum paham arsitektur, arsi, arsitek itu sebenarnya apa? Dan mereka itu ilmu tentang apa? Jadi intinya arsitektur adalah ilmu tentang bagaimana kamu mewujudkan sebuah bangunan yang berfungsi dan kokoh tapi tidak juga menghilangkan nilai estetika di dalam bangunan tersebut. Nah, di sini orang arsitektur sesuai dengan tujuannya tadi, mereka mempelajari tahapan itu membuat bangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hal-hal lain untuk mendukung perencanaan bangunan seperti yang diharapkan oleh pemilik bangunan itu. Jadi nggak cuma bangunan kota aja, tapi yang estetik ya. Dan ini cocok banget buat kamu yang punya impian, pengen bisa mendesain dan juga membangun gedung, atau bahkan pengen punya mimpi, punya firma desain sendiri, maka jurusan arsitektur ini adalah pilihan yang tepat buat kamu. Jadi udah dapet gambaran ya, karena arsitektur itu ilmu teknik yang memang sangat terkait dengan seni, tapi ternyata arsitektur itu ilmunya bisa dibilang cukup luas, sehingga masih banyak konsentrasi yang bisa dibagi dari bidang studi arsitektur ini. Dan untuk area konsentrasi dari studi arsitektur ini, yang pertama adalah arsitektur bangunan, yang ini fokus seni perencanaan dan juga perancangan bangunan. Ada juga arsitektur tropis, terutama ini cocok sekali di negara kita, jadi ini fokus perencanaan dan perancangan pada iklim tropis, bangunan tropis. Lalu orang arsitektur juga bisa fokus di perancangan kota, jadi mirip dengan orang BWK ya, jadi ini fokus desain dan juga perancanaan untuk kawasan perkotaan. Lalu ada juga yang belajar teknologi ya, jadi teknologi arsitektural ini fokusnya pada penerapan teknologi untuk desain bangunan. Nah, di sini kita udah dapet kan ya sebenarnya gambaran arsitektur secara garis besar. Dan dari situlah kita bisa mulai masuk ke topik pembahasan yang lebih menarik. Dalam hal ini, gaji. Tapi kalau kita ngomong masalah gaji itu nggak bisa langsung gaji-gaji aja, karena kita ngomong perkuliahan itu bukan hal yang gratis, dan itu adalah tindakan investasi, investasi uang, investasi waktu. Dan dalam investasi kita nggak cuma harus tahu pengembalian atau gajinya, tapi di sini kita juga harus tahu biaya yang harus dibayar di awal, atau dalam hal ini, biaya kuliahnya. Dan untuk biaya kuliah, itu ada di biaya kuliah yang memang mahal, karena mereka tergabung dalam fakultas teknik, biarpun tidak bisa dibilang sebagai insinyur, karena mereka memiliki profesi arsitektur sendiri. Namun ya memang make sense kalau memang biaya kuliah dari arsitektur ini mahal ya. Lalu karena kita udah tahu biaya perkuliahannya yang emang bisa tergolong mahal, maka kita bisa masuk beneran ke urusan penggajian, dan untuk penggajian arsitektur ini, kita bisa bagi dari yang pertama adalah gaji per posisi senioritas, dan juga gaji rata-rata seluruh jurusan arsitektur ini. Dan untuk gaji per posisi senioritas ini, kita mulai dulu dari yang paling junior, jadi istilahnya entry level atau fresh graduate lulusan arsitektur ini. Itu mereka bisa mendapatkan gaji di ring 4 juta sampai 7 juta. Untuk gaji entry level ini, bisa dibilang batas bawahnya emang standar, karena kita bicara arsitektur, skill-nya pasti, skill-nya bisa diterima di pasar. Cuman ternyata kalau kita cek di institusi favorit, ternyata institusi favorit itu memang kurang banyak yang institusi besar, dan institusi yang bisa menggaji oke itu menerima lulusan arsitektur. Karena kebanyakan memang mereka diterima di institusi yang penggajiannya kurang baik, sehingga untuk gaji favorit entry level arsitektur, itu ada di range 7 juta sampai 10 juta rupiah aja. Kita bicara favorit, tapi ternyata batas atasnya hanya di 10 juta. Hal itu ya karena memang mereka bisa diserap dengan baik, tapi tidak di perindustrian, melainkan di komersial atau di residencial saja, yang sifatnya properti, yang untuk penggajian emang kurang terlalu baik. Lalu selanjutnya kita bicara untuk senior level, jadi yang tidak junior lagi, senior arsitekt, dan dalam hal ini mereka bukan memiliki usaha, bukan manager, bukan managing partner, tapi mereka sebagai arsitekt senior. Dan untuk penggajian arsitekt senior itu ternyata ada di rentang 12 juta sampai 25 juta. Bisa dibilang batas bawahnya emang kurang, karena kita bicara ini adalah arsitekt yang memiliki embel-embel jabatan senior, tapi mereka hanya di gaji 12 juta saja, biarpun batas atasnya cukup standar, tapi kalau kita ngomong senior level yang secara umum, itu emang sangat kurang ya. Tapi dengan kita melihat memang arsitekt itu banyak sekali lulusannya, dan kalau ada arsitekt yang benar-benar sukses, mereka bisa benar-benar kaya banget. Sehingga kita harus mengakount juga arsitekt-arsitekt yang benar-benar tersohor, itu mereka bisa mengantongi gaji itu lebih dari 80 juta rupiah. Itu memang sangat dilematis, karena banyak orang lulusan arsitektnya berharap menjadi arsitekt tersohor. Sedangkan arsitekt tersohor sendiri itu sangat terbatas, jumlahnya sangat minim, biarpun sekalinya mereka menjadi arsitekt yang terkenal bisa mengantongi gaji yang luar biasa besar. Dan karena kita sudah mendapatkan gambaran gaji arsitekt per posisinya, maka kita bisa lanjut ke gaji rata-rata lulusan arsitektur se-Indonesia ini. Dan untuk gaji rata-rata lulusan arsitektur ini, mereka mendapatkan gaji 6,1 juta rupiah. Dan untuk gaji 6,1 juta rupiah ini, memang bisa dibilang gaji yang kurang. Ini sangat menggambarkan perusahaan atau industri yang secara umum menerima lulusan arsitektur ini. Sehingga mereka bisa dibilang orang teknik, tapi standar gajinya bahkan di bawah jurusan sosial yang favorit. Sehingga kita bisa melihat dari perkuliahan yang biayanya mahal, tapi tidak terbayar secara umum, biarpun kalau mereka sudah di tingkatan yang sifatnya senior, atau yang sudah sangat tersohor, itu bisa menggaji luar biasa besar. Tapi kalau kita melihat secara umum, yang mayoritas nilai gaji arsitektur secara angka itu ada di 6,9 saja. Bisa dibilang gajinya rendah ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini kebahagiaan. Kenapa perlu kita bahas? Ya karena ada orang-orang yang gajinya itu besar, tapi mereka itu merasa tidak puas, merasa pengen segala resign, ada orang lain melihat gajinya itu udah gede, kenapa kok reneko-neko, kenapa kok pengen keluar? Tapi ada juga di posisi lain, orang-orang yang gajinya itu nggak besar, bisa dibilang kecil, tapi merasa betah. Rasanya yaudah, saya di sini aja nggak usah dikasih apa-apa, yang penting tetap kerja di sini. Jadi fenomena yang tadi itu sebenarnya terkait dengan kebahagiaan dari pekerjaan mereka. Sehingga kebahagiaan ini perlu kita bahas, dan kebahagiaan ini akan gue bagi menjadi dua, mengajukan dari acuan dari pay scale, dan untuk kebahagiaan ini, yang pertama yang dibahas adalah kebermaknaan. Seberapa orang merasa bermakna atas pekerjaannya, dan juga kepuasan atau satisfaction dari pekerjaan yang mereka ambil setelah mereka lulus nanti. Dan yang pertama kita bahas adalah kebermaknaan. Untuk kebermaknaan ini, untuk kelulusan arsitektur, karena yang kita pahami ya, pekerjaan yang sifatnya seni, itu memang bebannya sangat tinggi, memeras isi kepala, dan ini bukan suatu hal yang bisa terukur secara angka. Nggak bisa seperti itu. Jadi pekerjaan arsitektur dengan kita melihat bebannya yang tinggi, dan juga jam kerjanya yang lumayan tinggi, yang permintaan klien yang tentu saja tidak terukur ya, sehingga kita bisa melihat angka kebermaknaan itu ada di angka 56. Jadi make sense kalau nilai kebermaknaan dari lulusan arsitektur itu memang kurang. Lalu selanjutnya untuk kepuasan dari lulusan arsitektur ini, itu juga akan sangat tergantung dari kebermaknaan dan juga penggajian. Dan untuk arsitektur ini, memang dari kebermaknaannya itu kurang. Nggak kurang banget, dan kalau kita lihat penggajiannya ya emang kurang ya, tapi bukan yang sangat kurang sekali, kurang aja. Dan itu pun juga kita harus mengakon ya, orang-orang arsitektur itu secara umum, kalau sekalingnya mereka dapat jauh besar, ya emang besar. Kalau miskin, ya miskin. Ya kurang lebih seperti itu untuk arsitektur. Sehingga kalau kita melihat kepuasannya ya, kalau dilihat dari semua fenomena yang ada dari lulusan arsitektur ini, angka kepuasan arsitektur itu ada di angka 70. Jadi itu nilai kepuasan yang cukup, dan make sense untuk lulusan arsitektur. Dan kalau kita harus melihat nih angkanya dari awal, dari kebermaknaan yang kurang, dan juga kepuasan yang emang cukup-cukup aja, makanya nilai kebahagiaan dari arsitektur itu ada di angka 7,5. Bisa dibilang lulusan arsitektur ini berbahagia, biarpun tidak sangat berbahagia, tapi dibandingkan jurusan lain, ya emang dia berbahagia. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih masalah penyerapan. Jadi penyerapan ini perlu kita bahas, karena ada nih cerita-cerita alumni, katanya kerjaan ini di sini gajinya oke kok, kalau kerja di sini juga happy kok, nggak kerasa kerja, rasanya kayak main aja. Tapi ternyata setelah mereka lulus dari jurusan itu, mereka buka lawan pekerjaan, nggak ada, mereka nggak diterima di dunia kerja, ya karena penyerapannya itu buruk. Sehingga jangan sampai terjadi seperti itu, dan kita harus kaji di sini untuk penyerapan dari lulusan arsitektur ini, dan kita akan mulai dari outlooknya. Jadi outlook pertumbuhan untuk arsitektur ini, dan kita melihat outlook dari arsitektur sendiri, itu angkanya ada di angka 3% per tahun. Bisa dibilang memang pertumbuhannya itu hanya 3% per tahun, kita ngomong itu kurang sebenarnya ya. Ya karena untuk arsitektur sendiri, posisinya sekarang itu sebenarnya dalam penyerapan itu ya kurang baik. Jadi tak hanya angkanya yang 3% bisa dibilang kurang, sebenarnya itu bisa dijelaskan di pokok pembahasan selanjutnya, yaitu angka sekarangnya untuk penyerapan ini di angka pengangguran. Kalau kita melihat di pengangguran lulusan arsitektur, ternyata jumlahnya emang memprihatinkan. Penganggurannya ada di 5%, jadi ini perlu menjadi perhatian sekali pengangguran 5%, ini untuk lulusan jurusan yang bisa dibilang favorit ya arsitektur ini, karena kalau kita ngomong ya, arsitektur ini secara kapasitas pengerja itu sebenarnya besar ya, sehingga kebanyakan pekerjaan arsitektur itu hanya akan mengalir ke orang-orang tertentu, atau arsitektur firm tertentu, yang membuat orang-orang yang tidak dalam payung arsitektur yang besar, itu sulit mendapatkan pekerjaan. Namun di sini harus kita check lagi ya secara angka, karena kalau penganggurannya sebesar itu, kita harus pastikan dengan lowongannya di Indonesia seperti apa. Nah dari hasil searching gue di website lowongan pekerjaan Jobstreet, itu entry lowongan arsitektur itu ada di angka 600 lowongan dari entry lowongan yang ada, dan bisa dibilang jumlah lowongan itu jumlah yang standar ya. Memang kalau kita ngeliat ya, emang sebenarnya ada lowongannya, tapi mungkin untuk persaingannya cukup ketat, karena firm-firm arsitektur yang meng-hire dengan baik itu pasti perseleksinya juga ketat, dan perusahaan-perusahaan properti yang besar akan sama, mereka akan seleksinya akan kuat ya. Itu kan kita udah ngeliatan ya, keseberapa mungkin sih mereka ini diterima di dunia kerja. Kemungkinannya emang ada, biarpun tidak sebagus itu. Namun di sini pertanyaan selanjutnya adalah, oke mereka yang bekerja itu, bekerja di mana sih? Itu kita akan ngecek industri mayoritasnya, jadi industri yang paling banyak meng-hire lulusan arsitektur ini. Dan untuk itu, kita pertama akan bahas jasa arsitektur dulu. Jadi jasa arsitektur ini, dia akan memberikan jasa arsitektur berupa pemborongan desain ya, untuk klien dalam hal ini itu ya perusahaan-perusahaan developer, karena perusahaan-perusahaan yang mostly developer itu tidak punya arsitektur sendiri, dan mereka akan menggunakan jasa arsitektur firm seperti ini. Dan ini banyak sekali ya, memang lulusan arsitektur itu, terutama yang belum punya bendera sendiri, akan ikut jasa arsitektur yang besar-besar ya. Sehingga ketika mereka sudah lama di dalamnya, bisa membuka sendiri. Dan di sini yang kedua itu dikonstruksi ya, jadi konstruksi ini malah sekarang itu sudah paketan musimnya, jadi perusahaan properti mencari perusahaan konstruksi yang sudah bisa mendesain. Dan dalam hal ini tuh, desain-desain itu nanti menjadi prototype, sehingga dalam paket pekerjaan yang seperti itu, arsitektur ini malah lebih banyak di perusahaan konstruksinya, ketimbang di perusahaan propertinya. Dan itu memang sih, masih ada sih orang-orang arsitektur yang bekerja di bidang properti. Tapi kan kalau kita ngomong, pekerjaan arsitektur itu nggak selalu ada di orang-orang propertinya, tapi selalu ada di orang konstruksinya. Maka dari itu, orang-orang arsitektur akan lebih banyak dibakai di bidang konstruksi, ketimbang properti sales-nya. Lalu ada juga di bidang pertanahan ya, jadi di bidang pertanahan ini, mereka bisa diurusan persiapan lahan, bisa diurusan sistem informasi pertanahannya, atau kadasternya. Dan itu cukup menyerapannya untuk lulusan arsitektur ini, biarpun nggak sebaiknya dua industri sebelumnya. Dari sini sebenarnya kita udah ngelihat ya, kemungkinan mereka bekerja di industri mana aja. Tapi itu belum selesai, karena masih ada pertanyaan nih, lah itu kan kerja doang, mana yang bisa menggaji besar? Dan ini kalau kita ngelihat sih, memang industri gaji besar sama industri mayoritasnya itu nggak jauh. Karena emang mayoritas arsitektur itu gajinya nggak besar. Dan kalau kita ngelihat industri gaji besar, yang pertama pertanahan, ini masih terkait dengan administrasi dan pengelolaan pertanahan, termasuk pembebasannya ya, lalu dikonstruksi, ini termasuk industri yang bergaji besar, dan ini semua sangat tergantung sama perusahaan-perusahaan yang meng-hire. Dalam hal ini pemerintahan kan ya kalau pertanahan itu? Memang variasi industri-nya itu, kalau kita ngelihat secara mayoritas, dan juga gaji besarnya, terbaiknya, itu nggak beda jauh. Sehingga gue bisa ngomong variasi industri-nya itu ya emang di situ-situ aja. Ya aku nih, mereka adalah opsi, tidak menjadi arsitek aja itu, tapi ya secara variasinya itu kurang ya. Dan kalau kita ngelihat pertumbuhannya ya emang kurang, lalu lawangannya ya ada standar, tapi nggak besar, lalu kita lihat penganggurannya itu perlu menjadi perhatian, karena memperhatinkan, dan variasi industri-nya ya kurang di situ-situ aja. Maka kita melihat nih, kalau untuk penilaian jurusan arsitektur ini, angkanya cuma dapat angka 6,8. Bisa dibilang jurusan ini tuh kurang terserap ya untuk arsitektur ini. Kemudian kita lanjut membahas kemudahan dari jurusan ini. Kemudahan tuh apa? Intinya seberapa mudah menyelesaikan jurusan ini, dari kamu masuk sampai lulus, dan setelah kamu lulus, seberapa mudah menggunakan ilmu yang didapatkan ke dunia nyata, tanpa kamu harus bekerja sesuai dengan bidangmu, dalam hal ini menjadi arsitek. Dan ini kita mulai dulu dari beban studinya ya, jadi seberapa mudah perkuliahannya. Nah, dan kalau kita ngomong kemudahan perkuliahan ini, arsitektur itu ada di peringkat nomor 1 dari 90 jurusan yang diperingkatkan. Ini bener-bener gila banget ya, karena arsitektur itu memang dikenal sebagai perkuliahan yang sangat sulit, tugasnya banyak, dan kebanyakan sampai ada yang tipes-tipes juga, dan itu pun bahkan nggak gua merasakan dan gua temui di perkuliahan teknik kimia ya. Jadi memang arsitektur ini menjadi arsitektur itu perjuangan yang sangat berat, bahkan di Youtube juga banyak ya, cerita-cerita orang kuliah arsitektur sampai sakit itu, sehingga kita bisa ngelihat nih, untuk penilaian jurusan arsitektur ini, mereka termasuk jurusan yang sangat sulit untuk diambil, dan bukan untuk orang sembarangan ya, yang berani ngambil jurusan arsitektur ini. Dari situ pun kita bisa ngelihat ya, orang arsitektur itu memang perkuliahannya sulit, memang dia fakultas teknik, tapi orang-orang itu secara umum, secara masyarakat umum, itu masih lebih menghormati insinyur ketimbang arsitektnya. Padahal ya emang kita tahu gulanya sulit, tapi persepsi masyarakat yang seperti itu akan membuat berpengaruh juga ketika mereka bekerja di dunia kerja nanti. Dan itu kita bisa ngecek di fleksibilitas lulusan arsitektur secara umum ya, yang tidak menjadi arsitektur seperti apa. Itu yang pertama, itu mereka bisa menjadi dosen, jadi mereka menjadi dosen ya, nggak membuat desain arsitektur, tapi mereka mengajar ilmu arsitektur, dan di sini mereka harus mempunyai kualifikasi S2 atau S3 ya. Dan di sini juga mereka bisa menjadi PNS. Jadi PNS ini, kalau sudah masuk PNS, tentu aja nggak jadi arsitekt ya. Kalau arsitektur di udung PNS itu bisa lembarakan, hampir tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh para PNS. Jadi mereka akan menjadi administrator di pemerintahan, entah di badan pertanahan atau di PUPR, itu bisa sekali orang arsitektur masuk jadi PNS. Lalu mereka bisa menjadi pengusaha, khususnya pengusaha dalam hal ini, misalnya membuka perusahaan sendiri, tidak terkait perusahaan arsitektur, atau bisa aja nih mereka membuka perusahaan properti, dan sama halnya tentu aja, karena mereka paham masalah properti perumahan ini, makanya mereka bisa juga gabung dengan industri properti, tidak menjadi arsitekt, tentu aja karena arsitekt itu lebih banyak di bidang konstruksi, ketimbang yang operasi, karena sifatnya pekerjaan membangun di perusahaan properti itu nggak banyak ya, hanya seasonal, lebih banyak penjualan lah malah kalau properti itu, tapi mereka bisa lah masuk di bidang properti ini, atau mereka juga bisa menjadi pemborong, karena mereka tahu desain yang baik seperti apa, sehingga mereka bisa menjual desain-desain mereka itu, dan pemborongannya itu kan, kalau sifatnya yang gedung-gedung yang resiko tidak tinggi, bisa oleh tukang aja, mereka mengkoordinir menjadi pemborong itu bisa, mereka juga bisa menjadi surveyor, jadi orang-orang yang memberikan pandangan perbaikan atas konstruksi pembangunan, itu mereka bisa arsitekt ini, karena mereka juga belajar keteknikan selain estetikanya, sehingga kalau kita melihat di arsitektur ini, selain menjadi arsitekt, fleksibilitasnya cukup ya, karena mereka memang mempelajari ilmu keteknikan, biarpun tidak sedalam orang-orang insinyur, karena mereka juga mempelajari bidang seni dan bidang-bidang lainnya, ya, jadi kalau kita harus menilai ini kemudahannya, dari awal sampai akhir, kita melihat perkuliahannya, dia sangat sulit, jurusan paling sulit, jurusan paling bikin tipes, dan fleksibilitasnya ya, memang sedang-sedang aja, nggak seperti insinyur secara kebanyakan, karena dia memang arsitekt, bukan insinyur, maka untuk nilai kemudahan arsitektur ini, hanya ada di angka 7, jadi nggak mudah ya, jadi sedang aja, itu karena memang perkuliahannya yang ngeri banget ya, nggak semua orang bisa lolos dari arsitektur ini, di sini kita lanjut ke keberlanjutan atau sustainability, dan untuk membahas keberlanjutan dari jurusan arsitektur ini, jadi keberlanjutan itu adalah seberapa aman di masa depan, dan untuk itu kita ada yang pertama, seberapa mudah sih mencari pekerjaan yang aman, atau stabilitas kerjaannya, dan juga kita nggak bisa merupakan kelembang otomasi yang akan datang, jadi seberapa mungkin sih pekerjaannya itu digantikan oleh robot, oleh karena itu kita mulai dari yang pertama, stabilitas kerja dari arsitektur, atau seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman, ya karena kita bisa tahu sih, sebenarnya arsitektur itu secara umum pekerjaannya, itu pekerjaan keteknikan yang seasonal, jadi hampir nggak ada orang-orang arsitek itu yang kerja, di pekerjaan yang selalu ada pekerjaannya, karena semua berbasis ke proyek ya, dan kayak waktu covid kemarin, ini arsitek pasti akan terdampak sekali, karena pembangunan akan turun, dan seperti itu nature dari pekerjaannya, memang ada yang bekerja di PNS, tapi itu tidak mayoritas, hanya untuk yang beruntung dan berkualitas, kalau kita melihat konsentrasinya lebih baik, yang sifatnya konsultan dan kontraktor, yang kerjaannya di proyek, dan kalau kita ngomong proyek itu proyeknya nggak ada, uangnya juga nggak ada, buat gaji itu dari mana, sehingga nggak ada jaminan mereka bisa bekerja lagi, kalau mereka bekerja di pekerjaan yang sifatnya proyek, oleh karena itu gue bisa berani untuk ngomong, stabilitas kerja dari arsitektur ini kurang ya, jadi nggak baik ya, kurang, dan selanjutnya kita akan bahas yang lebih masa depan lagi, jadi kemungkinan probabilitas otomasi dari seorang arsitektur, dan kalau kita melihat di sini, berarti angka kemungkinan arsitektur digantikan oleh robot, dan angkanya itu ada di 3%, jadi kalau kita melihat nih, 3% ini memang sangat sulit untuk digantikan robot, kita harus mengingat ya memang sih, untuk konstruksi bisa ada di printing, tapi yang membuat desain yang layak, dan bisa ditempati oleh manusia itu ya arsitektur, bahkan secara keteknikan sipil yang mudah itu, udah bisa digantikan robot, dengan 3D printing, tapi yang sefaatnya membuat rumah yang nyaman dihuni, ya karena yang menghuni manusia, tentu aja yang bisa melakukan itu manusia, karena biarpun ini kelihatannya hanya gambar-gambar aja, tapi di sini banyak faktor kemanusiaan, yang hanya bisa dilakukan oleh manusia sendiri, sehingga makes sense kalau arsitekt ini, sangat sulit digantikan oleh robot, sehingga kalau kita melihat nih, dari awal nih keamalan kerjanya emang kurang, tapi kalau kita melihat kemungkinan digantikan robotnya itu, itu sangat sulit, sehingga kalau kita harus memberikan nilai keberlanjutan, dari arsitektur, itu angkanya ada di 8,5, jadi kita bisa melihat nih dari awal, keamalan kerjanya emang kurang, tapi kemungkinan digantikan robotnya sangat sulit, karena ini pekerjaan yang sangat manusiawi sekali, hampir mirip sama dokter, bisa dibilang malahan, bisa dibilang ini jurusan yang sangat berkelanjutan untuk masa depan ya, dan kita udah sampai di penghujung video kali ini ya, kita udah mendapatkan nilai arsitektur, dari awal, dari penggajian, sampai ke berlanjutan, dan untuk itu kita bisa merata-ratakan nilai-nilai itu, untuk mendapatkan nilai dari jurusan arsitektur ini, dan untuk nilai jurusan arsitektur itu ada di angka 7,4, dan dibandingkan sama jurusan yang lain, itu mereka mendapatkan nilai huruf di huruf C, jadi bisa dipertimbangkan lagi, masih ada jurusan yang lebih baik, jadi ini bukan jurusan yang buruk sekali, tapi ya kalau bisa dipertimbangkan lagi, dipertimbangkan lagi, oke jadi review ini gue cukupkan, kalau masih ada pertanyaan, dan jangan malu-malu tulis aja di komentar, kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat kamu like, share video ini, dan juga subscribe channel ini, buat kamu yang merasa video ini gak sejalan dengan pikiranmu, atau bahkan merasa video ini offensive buat kamu, dislike aja, gue gak apa-apa, gue sampe terima kasih buat kalian, yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video, bye-bye! sub indo by broth3rmax